Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua Bagaimana suatu settingan routing dinamik Dimana routing dinamik ini akan saya gunakan Yaitu routing OSPF Dan untuk settingannya Itu nanti akan kita tunjukkan terlebih dahulu Topologinya ya teman-teman Topologinya adalah seperti ini Dimana ada dua mikrotik Yaitu mikrotik 1 dan mikrotik 2 Mikrotik 1 dan mikrotik 2 terhubung dengan API tersekian Kemudian di bawah mikrotik 2 terdapat beberapa klien Yang masing-masing memiliki segmen jaringan yang berbeda-beda Disini ada satu jaringan untuk klien statik Kemudian disini ada jaringan untuk klien TPOE Dan ada OLT yang terhubung ke mikrotik 2 Jadi masing-masing memiliki network yang berbeda-beda Seperti teman-teman lihat ditampak pada gambar Kemudian untuk semua jaringan yang terkoneksi di mikrotik 2 Diharapkan nantinya dapat diremot melalui mikrotik 1 Di video sebelumnya pernah saya buatkan tutorial tentang static routing Intinya sama ya teman-teman Antara static routing dengan dynamic routing Itu untuk memunculkan network-network yang ada di IP route Tapi mungkin dengan menggunakan static routing Itu akan sangat merepotkan apabila jaringan kita itu berkembang Misalkan bertambah lagi jaringan yang lain ya Ada lokal-lokal yang lain atau bertambah lagi routernya Jadi seiring dengan perkembangan router itu tidak mungkin kita melakukan static routing Dengan menambahkan aturan static routing secara manual satu per satu Setiap ada jaringan-jaringan baru Itu akan sangat merepotkan Jadi dengan menggunakan nantinya routing OSPF atau dynamic routing yang lain Itu akan sangat mudah kan Baik teman-teman semua kita langsung saja menuju ke bagaimana cara men-settingnya Nah ini sudah kita saya sudah mengkoneksikan winbox ya ke mikrotik 2 Dan satu lagi ke mikrotik 1 Ini teman-teman bisa lihat ini sudah namanya mikrotik 1 Saya remote dengan IP 5.1 Dan ini saya remote dengan 88.1 Ini sama saja dengan 88.1 ini sama saja dengan yang ini Jadi sementara sekarang saya hubungan komputer Saya kesini dulu ya ke mikrotik 2 dulu Supaya bisa meremot ke dua-duanya Kemudian topologinya adalah mikrotik 2 itu sudah terkoneksi Secara langsung Ya dengan mikrotik 1 Dimana ada aturan Toil ketuai Jadi disini sudah ada di mikrotik 1 itu adalah sebagai sumber internetnya Jadi IP addressnya ini sama seperti setting yang sebelumnya Ya itu one-nya ke arah mikrotik 1 Ya ini dengan IP address 5.249 Dan beberapa IP lokal untuk klien statik Ya kemudian ada klien dynamic Ya di beli 1 Kemudian ada PPOE Kalau di interface-nya itu di ether 3 Dan di mikrotik 1 Untuk settingannya ya dari IP address-nya teman-teman Ini mikrotik 1 Terhubung ke bridge yang terkoneksi juga ke arah mikrotik 2 Ya jadi teman-teman ini sudah dihubungkan ya Ke arah mikrotik 2 Mikrotik 2 itu terhubung ke ether Ke bridge ya Bridge itu di sini ya Ether 3 itu termasuk ke dalam bridge juga Ya di 1 Oke jadi intinya Sudah terkoneksi ya Antara mikrotik 1 dengan mikrotik 2 Dengan IP address Yang ini ya 5.1 Dan di mikrotik 2-nya itu IP address-nya adalah 5.249 Sekarang bagaimana caranya Kita akan memunculkan di mikrotik 1 ini IP lokal dari mikrotik 2 Ini mirip dengan static routing Ya tapi kalau static routing itu Kita masukkan secara manual di sini Tetapi di sini nanti kita akan lakukan Secara dinamik Ya jadi kita akan setting Menggunakan yang namanya routing OSPF Di sini teman-teman bisa lihat Jadi kita setting mulai dari mikrotik 1 dulu ya Teman-teman Ke routing OSPF Nah teman-teman bisa lihat Di routing OSPF ini Ada beberapa menu Yang bisa teman-teman lihat Ada interface Di interface ini bisa di setting secara manual Atau muncul secara otomatik ya Secara dinamik Kemudian ada instant di sini Adalah sebuah router ID ya Jadi belum running Kemudian ada network Ini masih kosong Kemudian ada area Ya area sudah ada Satu Backbone Jadi nanti area-area ini Sebenarnya bisa teman-teman tambahkan juga Kemudian yang penting nanti di network Ya di network ini bisa akan muncul Kalau ada koneksi Jadi untuk settingannya Kita bisa lakukan secara manual Untuk interface Tapi saya tidak akan melakukan itu Saya akan langsung saja Ya mengkoneksikan dengan network Jadi intinya di routing OSPF Kita cukup menambahkan networknya saja Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah Menghubungkan network dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2 Jadi network yang sama Di Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 Itu adalah Yang ini ya teman-teman Dengan IP address 192 Jadi kita tambahkan teman-teman Titik 168 Titik 5 Titik 1 Titik 0 ya Karena network Jadi kita titik 0 Per 24 Jangan lupa untuk Netmasknya Per 24 Areanya background Karena area itu tadi Cuman ada satu ya teman-teman Di sini kan di area itu Cuman ada satu Ini ya tadi Oke Oke Kalau sudah kita setting Ya Di network ini Ya nanti akan kita muncul Kita apply ya Ini akan muncul Nah teman-teman itu muncul ya Satu aturan Ya Jadi Di instant itu Masih tetap ada Nah di network ini muncul ya Di interface muncul satu Interface secara otomatik Itu ada muncul namanya Bricatu Ya Karena IP address 5 Titik 0 Itu berada di interface Bricatu Jadi secara otomatik ya Teman-teman Gak perlu Cara manual masukin Gak apa-apa ya Kemudian Di Nable Nanti kalau ada OSPF yang aktif Dengan network yang sama Dia akan muncul teman-teman Ya ini karena Untuk mikrotik satunya Belum disetting Maka belum muncul Networknya Ya Jadi Di Network Sudah kita tambahkan Satu aturan Satu aturan Di mikrotik satu Oke Jadi di mikrotik satu Cukup itu saja ya teman-teman Yang kita lakukan Dengan menambahkan Networknya saja Ya 5.0 aja Ini sudah cukup Ya ini Untuk mengaktifkan OSPF nya Ini sudah aktif Teman-teman Ya Nanti Kita Pindah ke Mikrotik 2 ya Nah di mikrotik 2 ini Ya Kita akan tambahkan juga Aturan routing Ya routing Di mikrotik 1 Saya tunjukkan ini ya Nanti akan muncul teman-teman ya Kita lihat Kita ke routing Kemudian OSPF Ya Di mikrotik 2 ya teman-teman Kemudian Tambahkan network Network yang sama ya Karena kan berhubung secara langsung ya Kita tambahkan network tersebut Ya Kita tambahkan 192.168.5.1 Titik 0 ya Bukan titik 1 Per 24 Per 24 Oke Kita apply Ya teman-teman perhatikan Ini nanti akan muncul networknya Nah Muncul disini Disini juga Muncul network ya Network Di interface Sat 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 Jadi sudah Saling terkoneksi Ini teman-teman Untuk OSPFnya Ya Jadi Disini juga Muncul ya Secara otomatik Ether1 Ether1 Ya Oke Jadi sesuai dengan Interface yang terkoneksi Setelah kita menambahkan network Baik Teman-teman Jadi ini sudah terkoneksi Untuk OSPFnya Teman-teman bisa lihat Di network ini Interface disini Ya Itu sudah aktif juga Ya Oke lah Intinya sudah ada koneksi Jadi kita bisa lihat dari networknya Sudah ada koneksi Cuman Kita belum lihat Adanya perubahan disini Kita akan munculkan network-network lokal Yang ada di Mikrotik 2 Ya Bagaimana sih caranya Untuk memunculkan network-network lokal Yang ada di Mikrotik 2 Supaya muncul Di root list Di Mikrotik 1 Jadi mungkin kita tes dulu Untuk yang Ini dulu ya teman-teman Ya Yang static Yang 80.0 Ya Kita tes dulu Kita tes dulu yang Routing static di Sini Kita tes di Mikrotik 1 Teman-teman ya Kita lakukan ping dulu Kita lakukan ping Ping Yang besar Kecil ya Ping 192.168.80.2 Jadi api address 80.2 Ya Ini sementara Belum terkoneksi ya teman-teman Ini bisa lihat Ini replaynya salah Ya Jadi sementara Belum terkoneksi Ya teman-teman bisa lihat Ya Oke saya close dulu aja Atau Saya pilih aja Ya saya kembali ke sini Nah Kita munculkan Di sini Ya teman-teman Ya Atau yang tadi kita close dulu aja Ya Kita berhentikan Ini gak Konek ya teman-teman ya Oke Bagaimana cara Memunculkannya Di sini cukup mudah Kita kembali ke Mikrotik 2 Di Mikrotik 2 Kita hanya menambahkan Networknya saja Jadi yang kita Lakukan setting Bukan di Mikrotik 1 Teman-teman Jadi kita tambahkan Di Mikrotik 2 aja Ya Itu kita tambahkan IP 192 168 80 0 Per 24 Nah seperti ini Kita apply ya teman-teman Nah kita lihat Nah ada perubahan Teman-teman bisa lihat Di routing list Ada DAO Ya di Mikrotik 1 DAO Ini muncul secara otomatik Ya artinya Dynamic Active O nya itu OSPF Ya Jadi Secara dinamik Dia muncul dengan Sendirinya Ya Oke ya teman-teman bisa lihat Di Netbook tetap ya Netbook tetap Ya Yang bertambah Yang bertambah Itu ada di Interface Teman-teman Di interface Jadi ini agak Desernya agak Cone ya Interface Interface muncul Yang ether 2 Statik ini Ya Jadi Sekarang sudah Muncul Ya Jadi Kalau instant tetap ya Nggak ada perubahan Network yang kita tambah Secara manual Ada Netbook Ya Netbook ini Muncul hanya satu aja Ya Kecuali kalau ada Router lagi teman-teman Kalau ada router yang lain lagi Itu akan Bertambah juga Ya Networknya Ya Oke ya Jadi Ini Network Hanya network aja Yang kita tambahkan Maka Semua muncul dengan Sendirinya di Mikrotik 1 Atau Atau root listnya Ya Nambah dengan Sendirinya Jadi sekarang Kalau kita ping Ya teman-teman Ini Sudah Terkoneksi ya Dari Mikrotik 1 Ya Jadi Ini sudah pasti bisa Di remote Ya teman-teman Apapun yang ada Di Mikrotik 2 Itu sudah pasti bisa Di remote Karena sudah bisa di clean Oke Kita langsung saja Semua ya Kita tambahkan ya Di sini ya Networknya Itu ada Oke nanti kita Biar secara motomatis Bisa terlihat ya Teman-teman Kita tambahkan Ya Network yang lain Ya Sesuai dengan Gambar ini Ini sudah Kemudian yang 89.0 Dan 88.0 Kita tambahkan Teman-teman Oke Kita tambahkan Di sini 192.168.89.0 Per 24 Oke Kita tambahkan Yang ini Oke Kita tambahkan Kita tambahkan lagi Ini muncul Teman-teman Bisa lihat Itu muncul dengan Sendirinya Di mikrotik 1 Tambahkan lagi 192.168.88.0 Per 24 Oke Kembali lagi Nah ini harusnya muncul Juga Nah ini sudah muncul Semua yang di AO Teman-teman Ini sudah muncul Semua di mikrotik 1 Oke ya Dan disini Di mikrotik 2 itu Juga muncul Interface-interface nya Teman-teman Ya muncul secara otomatis Interface-interface nya Ya Oke Ini sudah Ini secara manual Yang ini tidak akan berubah Instant ya Interface akan muncul Network juga Karena hanya ada satu router Cukup Ada satu Ya Oke teman-teman Jadi cuman menambahkan Network saja Ya Cukup menambahkan Network saja Maka secara otomatis Di mikrotik yang terhubung Dan OSPF nya aktif Dia akan muncul ya Secara Di AO Dynamic Active OSPF Ya jadi IP-IP lokal Yang ada di jaringan Yang di mikrotik 2 Itu akan muncul Dengan sendirinya Dan ini semua ya Kita sudah pasti Terkoneksi dengan Klien-klien ya Yang ada di sini Ya Yang ada di mikrotik 2 Ini sudah pasti Jadi kalau kita lakukan Ping Ya Di sini Kita ping yang 80 tadi sudah bisa Yang 89 Titik 2 Sudah bisa Ya Sudah reply Ya Ini bisa lihat Dan kita ping yang 88 ya Ke OLT 88 Titik 88 Ini juga sudah bisa Nah teman-teman Seperti itu ya Teman-teman Jadi Cukup mudah ya Dengan menambahkan Network saja Di mikrotik 2 Akan muncul dengan Sendirinya Route list Ya Jaringan lokal Dari mikrotik 2 Dan Ini ya Semua Yang ada di mikrotik 2 Bisa di remote Melalui mikrotik 1 Jadi teman-teman Bisa lihat Ini yang terhubung Secara Digital interface nya Nah ini saya Komputernya masih di mikrotik 2 Ini teman-teman ya Nah ini komputer saya Masih di mikrotik 2 Nah sekarang saya pindah dulu Supaya komputer saya Berada di mikrotik 1 Oke ya Saya Pindahkan Sesuai dengan topologi ya Teman-teman Sesuai dengan topologi Jadi sesuai dengan topologi Saya itu Meremote ya Dari mikrotik 1 Ya Ini kan putus dulu Mikrotiknya Mikrotiknya putus dulu semua Nah Terkoneksi kembali Saya terkoneksi ke sini teman-teman Ini R ya Run Yang komputer saya sudah terkoneksi di Di mikrotik 1 Ya Mikrotik 2 secara otomatis Jalan ya Karena Memang Memang IP nya sudah Masuk ke route list Ya Jadi sudah masuk ke route list Jadi bisa dilihat ya Ini langsung otomatis Secara otomatis terbuka Karena Sudah ada IP lokalnya di route list Oke Walaupun menggunakan IP yang Lokal Ini saya menggunakan IP yang lokal Nah Oke Sekarang Kita coba ya Apakah bisa di remote Ya Melalui komputer ini Yang melalui Mikrotik 1 Nah Karena sekarang saya sudah Terkoneksi ke Mikrotik 1 Ya Ini sudah Di interface nya Teman-teman bisa lihat Saya terkoneksi ke Mikrotik 1 Oke Coba kita remote Ya Kita remote Ya 192 Kita remote ini dulu Teman-teman Client static ya 80.2 Ini dia Kita remote Nah ini sudah bisa Langsung ya Dari Mikrotik 1 Nah ini contohnya Saya remote Ter totaling N200RE Password nya Oke Sudah masuk ya Jadi sudah bisa masuk Teman-teman Sudah bisa masuk ke N200RE Tadi yang client static Kemudian Ke N300RT Yaitu 192 Ini 168.89.2 Nah ini Kita lihat Nah ini juga sudah masuk Ya Jadi sudah Bisa Sudah bisa Ini yang client PPPOE Dan satu lagi Ke OLT Ya 192 .168.88 .88 Ini gak perlu Port lagi Ya Jadi langsung saja Seperti ini Nah ini masuk juga Ya teman-teman Ya Oke Oke teman-teman Jadi Kita gak perlu lagi Pindah-pindah Koneksi Cukup Dari Mikrotik 1 Saja Kita sudah bisa Meremote semuanya Teman-teman Ya Di Dimanapun Posisi Kita Berada Ya Koneksi Kita berada Ya itu Kita bisa Melakukan Remote Semua Jaringan Yang ada Ya Itulah Pentingnya Suatu Settingan Routing Ya Settingan Routing Yang ada Di seluruh Mikrotik Ya Kalau bisa Di semua Mikrotik Itu sudah Diatur Settingan Seperti ini Ya ini Contoh Routing Menggunakan OSPF Jadi dengan Menggunakan Routing OSPF Itu kita akan Lebih fleksibel Dalam hal Untuk Meremote Mengatur Jaringan Dari router Manapun Kita berada Baik teman-teman Semua Itu tadi Sudah saya Tunjukkan Bagaimana Bentuk Setting Routing Dynamic Dynamic Secara Dynamic Atau Dynamic Routing Menggunakan OSPF Oke teman-teman Itu saja Yang bisa Saya tunjukkan Ketan-teman Semua Bagaimana Bentuk Setting Routing OSPF Ya teman-teman Jadi Cukup mudah Untuk melakukan Settingannya Jadi teman-teman Bisa Memanfaatkan Routing OSPF ini Untuk Melakukan Koneksi Ya Jaringan-jaringan Lokal Melalui Mikrotik Mikrotik Yang saling Terhubung Akan sangat Bermanfaat Jika teman-teman Memiliki Mikrotik Cukup Banyak Tidak Hanya Satu Tetapi Lebih Dari Satu Dua Atau Lebih Itu Bisa Kita Menguatkan Dengan Menggunakan Routing OSPF Untuk Saling Mengkoneksikan Seluruh Jaringan Antar Mikrotik Oke Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Filih Semua Agar Mendapatkan Notifikasi Video-video Terbaru Yang saya Upload Dan Yang ingin Pertanya Silahkan Tinggalkan Di Komentar Jangan Lupa Like And Share Jika Video Ini Bermanfaat Itu Saja Berjumpa Lagi Di Next Video � Si Ne Is 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 You Is ment M